selamat menikmati Nah kali ini karena mendekati dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Kita bakal membahas musik-musik yang menjadi penyemangat para pahlawan Jadi tema kali ini adalah musik jadi penyemangat perjuangan bangsa Seperti biasa Rani gak bakal ngobrol sendirian Berasa jomblo kalau sendirian ya Aku gak jaga gebetan aku nih hari ini Aduh Aika, halo Sehat? Sehat, sehat syukur alhamdulillah Oke, udah makan? Udah sih, udah Gue harus mikir dulu Kalau belum mau gue ajak makan padahal Oh iya belum nih Wah bisa loh ya, dasar laki-laki Gimana-gimana, rutinitas apa nih, Naikel? Rutinitas sekarang gue ngisi live musik di beberapa cafe aja sih Sekarang sih ya Sekarang? Sambil lagi fokus ngegarap mini album Projek solo Nah kalau sekarang emang masa new normal tuh emang udah boleh, apa ya, kelayaban kalau bahasa gue ya kan Nah selama pandemi kemarin tuh ngapain aja? Kalau pandemi kemarin berhubung karena kita gak bisa keluar ya Bener-bener kayak Useless aja gitu, bingung mau ngapain Useless banget sih, bener gak tau mau ngapain Tapi beruntungnya ada kayak kita punya spare waktu buat menyelesaikan album Terus sambil songwriting juga Oke Revisi-revisian lah ya Kadang ada yang kita ngeliat lirik sendiri Terus kok ini kata-katanya cizi banget gitu ya Kayak gak sesuai dengan umur Kirain cuma skripsi doang yang ada revisinya Ternyata kalau nulis lagu juga revisi ya Kadang kan ketika kita udah ngeluarin lagu Ketika udah rilis Ya udah gak bisa diapapain lagi gitu Jadinya sebelum dirilis ya udah matangin dulu Jadi selama pandemi kemana, selama dirumah aja Sudah ada berapa karya yang dihasilkan di masa-masa kegabutan itu sebenarnya Sebenarnya kalau wedding song itu Ada sekitar 10-12 lagu lah ya Cuma untuk nanti digarap jadi Karena gue pribadi nanti bakal ngeluarinnya mini album Jadi sekitar 5 lagu lah Berarti itu dari 12, 10-12 itu udah terpilih 5 Itu udah melewati beberapa revisi atau seleksi lagi Kita lagi gue ya Kita dong aduh Jadi gue perhatiin lagi liriknya Ini kayaknya cocok ya Karena gue bikin mini album itu yang memang Dari lagu 1, lagu 2, sampai lagu 5 itu Ceritanya memang nyambung Ada benang merahnya Berkaitan Jadi setelah lagunya, lagu si A Oke Misalnya yang ini Lagi masa-masa PDKT Ini masa-masa pacaran Masa-masa galau Masa-masa putus Ditinggal nikah ujungnya gitu Bener sih gitu gue Bener? Aduh ya Allah Ini curhat pribadi Sebenarnya Semoga mantan gue gak nonton Malu gue gengsi Oke 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 Tapi kalo nulis Kalo untuk musik Itu biasanya sendiri juga atau dibantu sama temen-temen yang lain? Karena gue project solo Sebenernya kayak bikin guide gitu Sendiri aja dulu ya Sendiri dulu cari-cari Cuma gue punya Ada orang dibalik Di belakang gue ada Emang ada? Enggak bukan belakang sini bukan? Oh bukan Masa-masa gue ada music director juga Ada abang Mexico Dia yang emang Ngebantu gue dalam bikin musiknya juga Jadi gue gak sendirian Oke 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 Nah berarti Lima lagu Yang lagi digarap itu Itu semuanya udah selesai atau Baru Beberapa persen? Udah Empat lagu udah kelar Lagi Sebenernya tinggal proses mixing mastering Cuma ada satu lagu yang pengen gue rombak lagi musiknya gitu Oh musiknya? Bukan lirik ya berarti ya? Liriknya enggak Liriknya udah talk kayak gitu Cuma musiknya Karena sebelumnya Gue walau cuma bikin kayak pakai keyboard dong Pakai piano dong Biar lebih deep banget ceritanya nih Oke Tapi gue pikir-pikir lagi kayaknya enggak deh Melo banget gak gitu jatohnya kan? Iya kayak jatohnya melo banget Enggak deh kayaknya enggak gini Akhirnya gue pikirin lagi kayaknya harus dirombak musiknya gitu Nah kalau musik kan biasanya satu musisi itu Apalagi solo Ada satu ciri khas Iya Nah kalau dari Heiko sendiri ciri khasnya gimana nih? Ciri khas Atau masih yaudah mengikuti aja dulu Nanti ketemu titiknya baru deh Apa emang udah ada dari awal? Lalu gue itu kan kalau misalkan Manggung selalu gak nyanyi doang tapi sambil main dukar Oke Dari setiap lagu gue pasti gue nyalipin satu pattern yang emang gue harus solo gitu Oke 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 Sama Basically benang merah gue memang pop Cuma musik pop Cuma karena mengikuti era sekarang Marketnya ya Marketnya Kita banyak Karena makin-makin bertambahnya tahun kita nambah ilmu ya Dapet sound-sound baru Dapet referensi musik baru Akhirnya Yang sekarang kan lagi merambah itu kayak musik-musik elektronik lah ya Betul Cuma kalau gue gak musik elektronik juga Cuma ya mungkin ada beberapa selipan-selipan aja Yang unsurnya tuh kesana cuma gak kesana banget gitu Oke Kalau dari tadi ngobrolin nulis lagu Terus cari nada dan lain-lain Sebenarnya basic dari Heiko sendiri Di rumah gitu ada keluarga kah yang emang musisi juga atau menyukai seni musik juga kah atau emang pure Heiko doang? Kalau di rumah itu Papa si papa juga sama main musik cuma kayak jaman dulu aja waktu jaman sekolah jaman kuliah doang Kalau di rumah yang masih aktif main musik itu ada Kakak Ipar Oke Kak Ipar emang udah lama banget main musiknya udah lama banget Sama gue sama adek gue satu Adek gue pemain keyboard Nah awal mula Suka atau terjun ke dunia musik sebelum profesional ya maksudnya gitu Itu jaman-jaman kapan? Biasanya sih SMP SMA nih SD gue Wah Cepat sekali ternyata Jadi ceritanya Waktu gue SD Bokap gue tuh kan suka Ngoleksi Kaset-kaset Kalau jaman dulu kan Yang kaset diputer gitu? Udah-udah CD Yang ada videonya itu loh Dia tua banget gitu kalau pake kaset ya CD ya disebutnya ya CD CD yang ada videonya lah ya Itu gue waktu itu baru belajar nyetel DVD Oke Karena adanya kaset-kaset band gitu Terus gue ngambil satu kaset punya bokap gue dulu Ada satu gitaris yang sampai sekarang memang gue terinfluence juga sama dia Ada kasetnya si Aduh gue lupa lagi namanya Aduh gue sering dengerin Aku tanya saya lagi namanya ya Joe Satriani Oke Joe Satriani Jadi bokap gue punya banyak tuh kaset Kayak Joe Satriani Steven Terus ya banyak lah ya gitaris-gitaris Terus gue style Itu gue ngeliat kayak dia live gitu ya main gitar Karena kalo Joe Satriani kan ga nyanyi Dia bener pure main solo gitar Jadi kayak Kenny G yang seksu doang gitu Itu gue ngeliat Dia main gitar Kayak keren banget Terus gue langsung kayak ke trigger Ini gue kalo udah gede gue harus kayak dia nih Oke Gue harus jadi pemain gitar nih gitu Langsung Leska atau otodidak gitu Sekarang akhirnya SMP Kelas 1 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 2 Kelas 1 itu gue pertama ngeband main drum dulu Oke Karena yang paling kece emang drummer loh Enggak jadi kecelakaan di sekolah gue Enggak ada yang bisa main drum Kecelakaan dong bahasanya ya Mengalah ya Sebenernya gue kelas 1 SMP tuh udah belajar gitar lah Gue ngerengan lah ya Bahasa gitanya Terus Pas mau ngeband sama temen-temen sekolah Enggak ada yang bisa main drum Yaudah gue aja deh yang main drum Akhirnya gue bisa apa emang modal naikat aja Modal naikat awal lah Cuma akhirnya yaudah dipaksain main drum Pas kelas 2 Naik kelas 2 ada anak baru tuh Anak baru kelas 1 Jadi adik kelas gue kelas 1 ini ada drummer Oke Sempatan gue gue harus jadi gitaris Gue tarik dia Back to basic akhirnya ya Iya gue main gitar lagi Terus gue dibeliin gitar sama bokap Gitar pertama gue Enggak match banget ya Gue main pop tapi gitarnya ibanes dulu Oke Gitar metal gitu Metal banget ya Gitar gue dibeliin ibanes Gio dulu SMP SMP kelas 2 Luar biasa loh SMP dikasih ibanes Ya orang-orang dibeliin blackberry atau apa gitu Dibeliin gitar deh super SMP masih mainan apa ya Berbi Beda circle berarti Beda ya Beda generasi Terus Terus Luar biasa Luar biasa Tapi gue gak ngaji Tetep gue keluar main petak kumpet sama temen Aduh Gak bercanda Pah bercanda Bapak lu nonton Bapak lu nonton Gak bercanda Padahal tadi udah gue kasih contek Jadi lagu ini tuh pertama kali dimainkan dan dinyanyikan di tanggal 28 Oktober di tahun 1928 Tapi awalnya judulnya bukan Indonesia Raya Sekarang kan kita kenalnya Indonesia Raya Dulu judul pertamanya adalah Indonesia Merdeka Tapi karena pada masa itu kayaknya kata-kata Merdeka masih sensitif banget gitu ya untuk para penjajah Jadi kata Merdeka nya digantikan Raya Jadi Indonesia Raya Nah instrumen pertama kalinya juga Keroncong Keroncong Karena memang pada masanya Keroncong tuh bener-bener disukai banget Tapi udah banyak perubahan instrumen sih Sampai yang terbaru itu kalau gak salah ADMS Yang sering kalau upacara atau acara-acara penting kan selalu diputar instrumennya Nah itu dari ADMS Nah kalau kamu sebagai musisi jaman now gitu ya Menilai lagu Indonesia Raya itu seperti apa dengan perubahan-perubahannya sampai sekarang? Kalau gue perbadi kan sebenarnya belum denger yang jaman dulu keroncong tuh kayak gimana Cuma gak tau kenapa ya Emang setiap upacara Nyetar lagu Indonesia Raya gitu Emang tiba-tiba emang Jua nasional sih keluar ya? Bukan jua nasional sih Vibes nya kayak ada merinding-merinding nya juga Karena gue SMA sempet ikut marching band Jadi kalau Senin upacara tuh Dispen lah ya kayak gitu Oke Ada kayak korsik kayak gitu Upacara korsik di tempat pemerintahan Itu kan pasti kita mainin lagu-lagu Indonesia Raya Betul-betul itu adalah lagu wajib ya Dan itu emang kebawa vibe-nya ketika main Langsung serius yang tadinya Bicanda-bicanda jadi tegang banget Karena lagu seperti itu bukan lagu untuk dipermainkan Lagu yang memang harus dibawakan dengan serius Jiwanya juga harus masuk Harus menjiwai Harus menjiwai banget Gitu ya Nah tapi katanya juga ada Tadinya tuh ada tiga staza gitu Kayak ada tiga bait gitu Dan itu juga mengalami perubahan Oh iya Jadi kayak lebih dipermudah Jadi kita jadi gampang menghafal juga gitu Karena memang jarang Ada juga yang suka lupa gitu kan Ada yang kebalik liriknya gitu Padahal sudah dipermudah tapi masih ajah gitu Apalagi Oke Ngomongin soal lagu kebangsaan Lagu-lagu apa ya nasional gitu Kepikiran nggak sih kalau misalnya ngegarap karya nih Haikal Tapi ada lirik-lirik yang nasionalis gitu Atau tetap marketnya cinta-cintaan Belum kepikiran sih kalau misalnya ya Tapi kapasitasnya memang nggak kesitu Oke Maksudnya pengen sih cuma kayak Kayak takutnya malah-malah jadi aneh Karena kapasitas gue bukan kesitu Jadi ya berjalan di kapasitasnya sendiri Kayak perjuangannya lebih kecinta sebenernya Ini beda-beda perjuangan gitu ya Nggak gitu sih Oh nggak gitu ya Itu quotes-quotes di Instagram aja Sebenernya nggak gitu Sebenernya berkarya apapun itu yang penting dari hati gitu Nah kalau nulis lagu itu inspirasinya dari diri sendiri atau lebih ke lingkungan? Kalau gue pribadi selama ini masih search by real life aja gitu tuh Kayak apa yang udah gue alami Ya gue tulis disitu Jadi kalau misalkan untuk pengalaman orang belum sih ya Belum Oh oke Nah Tadi kan lo bilang kalau dengerin lagu Indonesia Raya tuh langsung beda vibesnya gitu Kayak merinding lebih serius Di antara lagu-lagu nasional yang lainnya yang jadi favorit Atau kalau dengerin itu tuh langsung ini gue banget ya Ada-ada Tapi ini lagu nasional apapun ya Kuli hati bu party Gimana Bapak? Kreatif ini nasional bukan? Ya pokokainya dong sekiamannya bisa menilai Tapi emang itu kalau dengerin itu langsung merinding gitu Apalagi yang memang Apalagi yang cuma acapella yang nggak ada musiknya Atau nggak cuma piano Atau nggak sama piano Itu kayak apa ya Ya ada sedihnya aja gitu Itu nggak tahu kenapa Padahal bisa dimikirin apa Gue nggak ikut-ikutan soal utang negara kan Kenapa nggak bisa ikutan negara kan Waduh bahaya bang Tapi kalau itu nggak sih menurut lo Itu karena penjiwaan yang menyanyi juga nggak sih Karena dia memasukkan rasanya dia Dan disampaikan lewat lirik itu ya nggak Soalnya kan ada yang Pasti setiap orang pernah menyanyikan itu Tapi lebih masuk yang ini nih gitu Iya kadang kan orang terlihat bisa nyanyi Tapi dia tidak bisa membawakan dengan baik Banyak kok yang kayak gitu Mereka nyanyi suaranya bagus Tapi membawakannya nggak baik Karena ketika mereka bernyanyi Mungkin mereka mengandalkan suara aja Tapi nggak memikirkan soal rasa Karena menurut pendengar itu yang paling penting rasa sih sebenernya Suara nggak? Suara juga Jadi yang pertama rasa lalu suara atau suara lalu rasa? Suara lalu rasa sih Suara lalu rasa Kalau rasa baru suara Rasanya bagus Tapi suara jelekkan juga di denger Oke Kita mau tes nih Suara dan rasanya Soul nya dari Haikal Tapi aku pengen kamu nyanyi lagu nasional Apapun itu boleh 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 Tadi kali ya Agu boleh 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 Ambil gitar Mau pakai gitar? Boleh Kita Benar-benar akan Mendengar dan melihat gitu ya Ini kayaknya dia Duh salah ngomong nih gue Itu nggak sih Siap? Boleh Oke Ini dia Haikal Kulihat ibu pertiwi Sedang bersusah hati Akhir matanya berlinat Mas pintanya terkandang Hutan gulung sawah lautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang serang Pastiin tanganya terkena Hehehe Oke Yuduh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton